he 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 teman-teman dijegat ular kita dijegat ular nih mana mau oh di tengah jalan Kyosy Ure oly non hai hai depending on hai 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 Uwe Uwe Ita kedoh-doh lak hei teman-teman dijegat ular kita dijegat ular nih mana Oh di tengah jalan Kyoshi Oleh Oleh non-buling-buling-buling nih temen-temen nih ya kita lagi di perjalanan teman-teman eh menemukan ular teman-teman ya tuh motor kita di sana nanti tadi kita di arah sana udah ke sahur teman-teman kata simul itu naon katanya kan nih kata simul tadi ngomong itu di tengah-tengah orang lain nah kita berhenti teman-teman ternyata ular teman-teman tuh ya ini kayaknya ular-ular juga lihat kuling juga nama tuh bener-bener untung si mau mau ini mau senter tuh sedih ganti kulitnya nih teman-teman ini perjalanan juga sih di kiri-kanannya tuh disitu kali ini dikali-kali tuh disitu munginnya Kalita disitu kali teman-teman nah di sebelah sini area persawahan semak ini teman-teman semak-semak di sebelah sini munggah demoksen terunggah di tuh gitu teman-teman nah jadi ini ular huling nih tuh bisa dilihat teman-teman tuh ular huling ya nih teman-teman kita bila mana menemukan ular seperti ini ya ular huling kan jelas banget ciri-cirinya tuh belang teman-teman warna hitam putih ekornya tumpul tuh teman-teman sama kepalanya tuh ya seperti ini nih agak hitam-hitam tuh cuman ini posisi ulernya tuh kayak gini teman-teman kayak yang bukati kulit teman-teman setting nah posisi ular seperti ini ya centung dia tuh agak sedikit buram teman-teman matanya karena yang namanya mau setting pasti matanya juga dia sabun teman-teman karena ketutup sama selaput kulit yang bakalan nantinya terkelupas ini seperti ini itu contohnya tuh tuh mau setting ya kalau mau setting itu ganti kulit teman-teman ya itu jadi kelihatan banget ya mau ganti kulitnya teman-teman kayak mau kelupas gitu nah emang kebutuhan teman-teman kita mau ke arah sana ya mau ke arah sana mau ke kampung sebelah teman-teman ya kita mau ke kampung sebelah karena ngelewatin area seperti ini tuh ya tuh kita juga sih bawa persediaan senter teman-teman karena kalau misalnya kita jalan di area gelap atau bawah senter apa di ngelewatin area-area gelap Nah kita tersedia senter teman-teman di tas gitu ya itu motor kita hah bangkong bangkong itu teman-teman ya gitu teman-teman ya jadi kita review dulu aja lah jelasin ular yang ada di depan dari kita dulu nih teman-teman ya namanya namanya ular ini ular belang atau ular weling ya bahasa ininya gitu bahasa ah bahasa umumnya gitu untuk ilmiah adalah bungarus kandidus teman-teman bungarus kandidus nah ular ini amat sangat mematikan teman-teman berbisa tinggi bener mung nih ular ini berbisa tinggi gitu dan untuk ular-uling sendiri di konten kita gitu atau di video kita sering banget nemuin ular ini di area persawahan teman-teman atau di area atau di area-area seperti ini nih kayak ini kan bohon bambu sampah-sampah disana juga ada kali nih mung kita ngeliatin kali nah di belakang kita ini sama persawahan tuh teman-teman gitu nah mungkin ini urarnya ya mau mencari makan teman-teman juga gitu pertama mungu cari makan terus kedua ada juga mau shading teman-teman gitu ya nah ini tengah jalan nih tuh pertengahan jalan nih kalau misalkan ya orang lain lewat sih melintas mungkin bisa kelindes ya kan sama motor gitu dan kebetulan juga dari jauh juga memang udah kelihatan sih umum yang bilang ah itu kayak ular gitu di depan katanya gitu kan nah setelah kita berhenti lagi kita cross-check sebenernya ular ruling gitu teman-teman atau bungarus kadidus ya yang mana ular ini berbisa tinggi bahkan bisanya juga mengalahkan ular kobra teman-teman bisa ular ini bisa mengalahkan ular kobra 3 kali lipat lebih berbisa gitu daripada ular kobra gitu teman-teman nah betul untuk untuk anti bisa sendiri ular ruling ini belum ada anti bisa teman-teman ya jadi ke bila mana kita amit-amit gitu ya kepatuk ular ini ya pip-pip-pip teman-teman ya amit-amit lah ulu alam gitu bener tuh nah ini berhubung ulernya mau ganti kulit jadi kurang agresif teman-teman tuh ya lihat anti kulitnya teman-teman gitu dikurang agresif ya karena ular ini mau ganti kulit teman-teman tuh ya sekali lagi lah teman-teman harus waspada terhadap ular ruling ini teman-teman ya harus waspada karena ular ini belum ada anti bisa nya teman-teman tuh lihat banget kan ciri-cirinya tuh ciri-cirinya tuh buntutnya itu apa ekornya itu lancip teman-teman sama kepalanya seperti ini nah kan ada satu lagi ulang kalau ulang tuh kepalanya ini ada ada kayak huruf pi terbalik nih disini tuh sama ekornya ini dia tumpul nah kalau ular ruling ini belangnya tuh cuma sampai sini nih belangnya dari ujung dari atas ini sampai ke dekat perut nah di perutnya itu dia nggak agak hitam tapi kalau ulang-ulang belangnya itu semua dari ke dari ujung sini dari ujung sini ya dari ujung sini ke perutnya tuh sama-sama belang teman-teman itu kalau ulang eh kalau ulang perbedanya itu ya ya sampai ya sama-sama mematikan waduhnya juga sih sebenarnya sama-sama berbahaya teman-teman gitu pasif ya pasif nah justru kalau ular ular berbahaya pasti teman-teman kayak gini nih dia kayak ular jinak serius tuh kayak ular jinak jadi nggak perlu banyak pergerakan ketika dia terganggu ya kan dia dia matuk lah wassalam udah gitu ya beda sama ular agresif yang justru senjata dia cuman gigi doang gitu ya nggak ada nggak ada taring gitu cuman-cuman gigi aglipa yang mana cuman runcing doang kalau misalnya kegit paling ya cuman bekas luka doang ya sobek gitu cuman kalau ini ini sih kalau tarinya sih pendek sama kayak ular kobra karena dia adalah keluarga LPD yang mana memiliki taring pendek gitu teman-teman beda sama piper yang cenderung lebih panjang lebih runcing ya kan dan emang sangat berasa menyakitkan kalau kalau bila mana terpatu ular piper karena si taring itu lanjut gitu atau panjang gitu sih teman-teman dan ini sekitar hampir jam sembilanan sih mong kita tarik dari rumah jam setengah sembilan lah lebih nah ke sini sekitar jam sembilanan kurang lah gitu dan kita ke jebak apa ke jebak apa ke jebak ular ini di tengah jalan gitu sih mong mending keser ke nolah teman-teman kita ularnya kita ke pinggirin aja ya soalnya ini tengah jalan jadi urutnya kita cerain dulu temen-temen jangan di tengah jalan karena berbahaya teman-teman berbahaya bagi manusia ya berbahaya bagi urut ini sendiri ya karena mungkin bisa terindas mobil atau motor yang melintas emang sih jalur ini gak terlalu rame teman-teman kan ngeri juga gitu tuh lumayan panjang sih nah ini hampir-hampir 1 meteran ya terus kasih sikan tuh teman-teman ya disini udah udah persawahan tuh ya kebun lah di sawah tuh disana banyak pohon-pohon semak-semak jadi kita pindahin aja ke sana tadi tuh terus lalu terus oke lalu sidinya welangnya di wilayah kan jinting aman lah jinting kayak malena menemukan jalan sendiri lah gitu jalan pulang nah satu lagi teman-teman ular-ular kayak seperti ini atau ular wuling atau ular gitu ya termasuk piton itu aktifnya di ini malam hari atau nocturnal yang dibilang aktif di malam hari itu dia mencari makannya di malam hari mangsa dia paling kodok teman-teman terus keadal-keadalan gitu ya terus tikus kecil bahkan buru ah enggak dia kan lewan di darat nih terestrial gitu ya bukan hewan di atas atau apa sih di bilangnya lupa nah dia tuh bisa dibilang juga ular pemangsa ular lagi atau kanibal teman-teman ular uling itu bener uling sama ular kanibal jadi lihat ular yang lebih kecil dari dia itu bisa dimangsa sama dia bener kanibal juga kadang belut dia makan juga gitu oke teman-teman kita mau lanjut ke sana ya ke kampung sebelah bisa kebetulan kecepat ular itu motor juga belum dimatikan ya motor juga belum matikan teman-teman kita mau lanjut ke sana ya jadi sekalian kita review aja lah ya yang namanya kita ketemu ular kan wajib kita review atau emang kita review aja apa kita review itu buat ya edukasi ini teman-teman betul ya gitu karena penting juga pengetahuan kita terhadap ular karena mengidentifikasi ular itu apa namanya tidak berugikan teman-teman bahkan bisa buat untuk bekal kita gitu ya dimana misalkan di rumah ada ular atau dimana-mana ada ular terus kita diminta pertolongan sama orang nah kita tahu identifikasi ini ular apa berbahaya atau tidak gitu teman-teman ya gitu aja ya teman-teman ya video ini kita mau lanjut ke kampung sebelah teman-teman terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini ya dan nantikan video berikutnya di kanaknya aja dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye teman-teman sub indo by broth3rmax